Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita ngeliat, oke November ini positif karena badan efek. Desember selalu, kalau kita ngeliat backtrack, most of the time Desember adalah positif. Apalagi kita ngeliat untuk November ini, kita dibantu oleh foreign inflow. Jadi saya melihat November, Desember trendnya adalah naik. Oke, jadi masih ada trend kenaikan ya. Positif November, positif juga di Desember ya. Nah kondisi seperti ini nih kalau Biden terpilih nih, perlu gak sih bursa ini untuk cemas terhadap perang dagang? Atau gak perlu lagi sudah bye-bye perang dagang nih Pak Haryanto? Kalau dilihat, emang Trump maupun Biden, deduanya cenderung sepertinya tidak atau gini, Biden sendiri tidak menyatakan bahwa dia akan baikan dengan China. Tapi satu hal yang kita lihat bahwa Biden ini cenderung lebih predictable dan cenderung dapat bekerjasama dengan negara-negara lain. Di situ yang beda dengan Trump. Trump kalau dilihat satu hari ngomong A, selain hari ngomong B. Jadi benar-benar unpredictable. Itu adalah yang pasar saham tidak suka, unpredictable. Perang dagang menurut kita masih berpeluang terjadi, tapi under Biden ini lebih predictable. Perang dagangnya berlangsung akan cepat, terlebihnya lebih halus gitu ya ketimbang kalau misalnya sama Trump. Begitu ya Pak Haryanto ya. Ini kalau dilihat dari sisi David.olindra nih, kalau sekarang memang udah cuan nih, lumayan naik ya cukup kencang. Nah ini saat yang tepat untuk jual emas dan saham emas kah? Atau kah seperti apa nih Pak? Tapi seperti yang saya cerita bahwa siapapun yang menang, baik Trump ataupun Biden, defisit fiskal daripada negara US itu akan cenderung naik. Dengan naiknya defisit Amerika itu akan membuat US dollar currency cenderung melemah. Dan ini akan positif terhadap harga emas. Jadi saya melihat bahwa tren kenaikan harga emas ini masih akan berlangsung sampai dengan tahun depan. Oke, berarti ya bisa dilihat dan diperhatikan gitu ya. Tapi kalau saham-saham emas ada potensi nggak sih Pak? Emas biasanya kalau dilihat ya, kan tren kenaikan harga saham komoditas dalam hal ini emas itu mengikuti kenaikan daripada harga komoditas itu sendiri. Dengan tren harga emas yang cenderung masih naik, saya melihat potensi upside untuk gold counters itu masih ada. Seperti MDKA sama United Tractors. Oke, ada potensi di situ ya langsung disebut MDKA dan United Tractors. Nah dengan kondisi terpilihnya Biden gitu ya, ISK bisa dikatakan untung atau buntung nih Pak? Untung sih ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi prospek kerjasama ke depan, akan seperti apa sih bisa menggairahkan IHSG kita? Artinya adalah IHSG akan bergairah terus sampai ke rekor-rekor harga yang pernah disentuh gitu ya. Bahkan mungkin lebih optimis mungkin ke 7 ribu gitu ya. Ini seperti apa Pak Ariantono melihatnya? Kalau satu yang saya melihat bahwa sekarang dengan Biden terpilih, Indonesia bisa diuntungkan dalam hal harga nikel, satu. Harga nikel sedangkan nikel sendiri adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia. Dengan siri Indonesia di situ ada benefit. Untuk sektor-sektor lainnya, again menurut saya ini kita masih bergantung dengan vaksin. Karena vaksin itu juga penting untuk yang seperti saya cerita bahwa penting untuk ekonomi Indonesia bisa dilihat kembali. Untungnya pemerintah dengan agresif mencoba mendapatkan vaksin-vaksin dari luar. Oke, berarti dengan kata lain apa yang mungkin bisa diperhatikan begitu ya oleh para investor terkait mengenai hal ini? Khususnya adalah tips terkait mengenai kan dulu kan ketika pas pergi masa pandemi kan portfolio sahamnya agak dikurangi nih Pak. Nah kalau sekarang ini seperti apa seharusnya para investor retail khususnya untuk melihat opportunity nih di tengah terpilihnya Biden? Kalau saya lihat, kita coba write the flow aja. Kali ini kita lihat bar foreign mulai masuk. Dan foreign mulai masuk adalah big caps. Big caps di sini adalah seperti big banks ya. Jadi kita follow the flow, kita beli apa yang foreign investors beli. Kalau kita melihat di sini adalah BBRI sama BMRI itu salah satu yang foreign investors beli. Jadi saya berpikir bahwa baik fund flow dari foreign investors dan juga perbaikan daripada earnings BMRI sama BBRI ke depannya itu membuat BBRI sama BMRI itu salah satu kontras yang bagus untuk dimiliki. Terima kasih telah menonton!